Mati Burger King MUI yang mengeluarkan fatwa peboikotan Tetapi mengapa BDS yang mengeluarkan daftar boykot Ada apa sebenarnya? Apa itu BDS? Aku penasaran teman-teman Aku rasa sama seperti kamu semua Kenapa bukan MUI yang mengeluarkan daftar boykot terhadap perusahaan Atau produk yang pro Israel Maka dari itu aku mencoba untuk mencari beberapa sumber Dari situs-situs resmi ataupun website resmi Di antaranya adalah dari CNN, Kementerian Luar Negeri dan akun resmi BDS Indonesia Baiklah teman-teman kali ini aku akan coba sharing kepada kamu semua Dengan membacakan hasil bacaan atau ringkasan aku BDS adalah singkatan dari boykot, divestment, and sanctions Atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan boykot, penarikan investasi, dan sanctions Dilihat dari sejarahnya, gerakan BDS adalah kampanye global yang diluncurkan pada bulan Juni tahun 2025 Yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional BDS Palestina atau dengan singkatan BNC Saat pertama kali BDS diluncurkan, terdapat lebih dari 170 organisasi dan lembaga non-pemerintah Palestina yang berpartisipasi di dalamnya Gerakan BDS terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan Mengutip dari situs resmi BDS Goldman, BDS kini telah menjadi gerakan global yang diinisiasi oleh berbagai lapisan masyarakat Termasuk di dalamnya serikat buruh, asosiasi akademis, dan organisasi yang bersuara untuk hak-hak rakyat Palestina Gerakan ini menjunjung kebebasan, keadilan, dan kesetaraan Gerakan BDS juga merupakan bentuk dukungan warga dunia untuk rakyat Palestina Yang bertujuan untuk memberi tekanan kepada Israel agar mengakhiri pendudukannya terhadap Palestina Dengan cara menjegal bisnis perusahaan atau organisasi yang terafiliasi dengan Israel Secara khusus, gerakan BDS menyerukan tiga bentuk tindakan Tindakan yang pertama yaitu boykot Ini mencakup boykot total perusahaan dan produk yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel di Palestina Hal ini berupa adanya seruan untuk menghindari pembelian produk Israel Atau produk yang diproduksi di wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional Seperti wilayah tepi barat dan jalur Gaza Tindakan yang kedua adalah target defestasi Gerakan BDS mendesak bank, produsen senjata, dan lembaga akademis untuk menarik investasi ke Israel dan perusahaan terafiliasi Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap entitas yang terlibat dalam konflik di Palestina Tindakan yang ketiga atau yang terakhir yaitu berupa sanksi Gerakan BDS juga mendesak negara-negara dan organisasi internasional untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel Sebagai bentuk tekanan politik untuk mengakhiri pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia Seperti halnya organisasi internasional yaitu PBB agar dapat menanggulkan keanggotaan Israel Gerakan BDS memisahkan target perusahaan yang diboykot ke dalam 4 kategori Kategori yang pertama yaitu target boykot konsumen dengan memboykot total perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel Sasaran boykotnya antara lain Siemens, Puma, Carefour, AXA, HP, Sodastream, Ahava, dan RE atau MAX Kategori yang kedua yaitu target devastasi Gerakan BDS menekan pemerintah, lembaga, dan dana investasi untuk melakukan devastasi atau menarik investasi dari perusahaan Terutama produsen senjata, bank, dan lainnya Beberapa perusahaan yang ditargetkan antara lain Elbit System, HD&D, Volvo, Barclays, CAF, Chaffron, HIK Vision, dan TK Edge Security Kategori yang ketiga Target tekanan non-boykot Gerakan BDS secara aktif menyerukan kampanye tekanan lain selain boykot terhadap perusahaan atau produk tertentu karena keterlibatan mereka dengan Israel Beberapa perusahaan sasaran BDS ini diantaranya adalah Google, Amazon, Airbnb, Booking.com, Expedia, dan Disney Kategori yang terakhir yaitu target boykot organik akar rumput Gerakan BDS sebetulnya tidak menyasar perusahaan-perusahaan ini untuk diboykot Hanya saja masyarakat di beberapa negara turut memboykot produk-produk perusahaan ini karena mereka mendukung Israel dengan memberikan donasi dalam bentuk barang dan jasa kepada militer Israel Beberapa perusahaan ini termasuk McD, Burger King, Papa John's, Pizza Hut, dan Wix Nah itulah dia teman-teman alasannya mengapa gerakan BDS layak menjadi sebuah organisasi yang membuat daftar boykot terhadap perusahaan maupun produk pro-Israel Untuk daftar boykot tersebut serta penjelasan ya Kamu bisa cek tip beranda Youtube aku ya Dan kamu juga boleh like, komen, dan subscribe lho Semoga bermanfaat Terima kasih